Intro Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih Di dalam bentuk kita Yesus Kristus Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kali berjumpa pada hari ini Senin tanggal 26 April 2021 Kalau kita mendengar firman Tuhan Mari kita tunjukkan hati dan kepala Kita bersatu di dalam Tuhan Kita berdoa Bapak terima kasih untuk Segala anugerah dan perkara Tuhan Yang boleh tak mengarangkan sepanjang malam Dalam peristirahatan kami Dan pagi Tuhan kami kembali-bali bangun Dalam pandangan baik dan sehat Untuk memulai segala kegiatan dan pekerjaan kami Sebelumnya Tuhan kami menengahkan Terlebih dahulu firman Tuhan Dan kembali menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan bukalah hati dan pikiran kami pada saat ini Agar kami dapat mendengarkan engkau Dan kami menjadi mengerti Bersolah Tuhan kepada kami Semua kami sedia untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan bersyukur Kepada Amin Bapak demikian terkasih Firman Tuhan yang akan kita Baca pada hari ini Terambil dari Injil Hanes Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-15 Injil Hanes Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-11 Sampai dengan ayat yang ke-15 Demikian bingung firman Tuhan tersebut Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-domanya Sedangkan seorang upahan Yang bukan gembala Dia Dan yang bukan pemilik praf Domba-domba itu Sendiri Ketika melihat Serigala datang Meninggalkan domba-domba itu Lalu ia lalu lari Sedangkan Serigala itu Menerekam Dan menceribarikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Aku memberikan nyawaku Bagi domba-dombaku Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia kita semua Yang tidak hanya mendengarkan Tapi yang juga memeliharanya Dalam kehidupan kita setiap hari Amin Saya berikan tema kecil Dalam berenungan pada pagar ini Yang itu kan Yesus adalah Gembala yang baik Dalam kehidupan kita Saya bisa ulangi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik Dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu yang terkasih Tentu Perikop ini Atau firman Tuhan yang kita baca hari ini Tentu sudah sangat sering kita dengarkan Gembala adalah Sebuah pekerjaan yang umum pada masa itu Di kalangan orang-orang Yahudi Tetapi inti dari seorang gembala adalah Ia tidak hanya menjadi pemimpin dalam arti yang menuntut Menjaga Dan memberikan segala kecukupan bagi domba-domba yang menjadi takutnya Tapi ia juga adalah seorang yang rela mempertaruhkan nyawanya Mempertaruhkan keselamatannya Memberikan segala apa yang dimilikinya Bahkan hidupnya sendiri Untuk menyelamatkan domba-dombanya Memang analogi atau distrasi inilah Yang paling tepat untuk menggambarkan Seperti apa Tuhan yang sedangkan hidupan kita Dan inilah yang menjadi rendungan kita pada hari ini Setidaknya ada dua hal Yang menjadi karakteristik Dari seorang gembala Dalam pembacaan firma Tuhan yang tadi kita dengarkan Yang pertama ada diat yang kesebelas Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Yang pertama karakteristik seorang gembala Yang baik adalah Yang rela memberikan nyawanya Yang rela mempertaruhkan segala apa yang menjadi Untuk domba-domba Yang menjadi tanggung jawabnya Untuk hal ini tentu saja kita Dapat membayangkan dalam kehidupan kita setiap hari Sehingga kita punya seorang pemimpin Yang betul-betul mau dan berani untuk berkorban Demi kita atau demi anggota-anggota Apakah dia kepala keluarga Atau pemimpin dalam pekerjaan Atau tokoh dalam masyarakat Atau pemimpin dalam pemerintah Betul-betul kita akan sangat senang dengan orang seperti ini Kita akan sangat kagum dengan orang seperti ini Dia mampu mengorbankan nyawanya Atau mengorbankan kesenangannya Demi anggota-anggota yang di pemimpinnya Nah sekarang hal itu kita tempatkan dalam posisi Bahwa kita adalah domba-domba yang dijaga Dan gembala yang rela mengorbankan nyawa itu adalah Tuhan sendiri Betapa senangnya kita berani dan terkasih Dan gembala itu sudah membuktikannya kepada kita Dia tidak hanya menjadi pemimpin Yang mengarahkan kita Tapi ia juga telah berkorban nyawa Dan memberikan hidupnya kepada kita Tuhan Yesus adalah sosok yang telah melakukan itu Lalu yang kedua ada di ayat yang kelima belas Demikian beninya Maaf, mohon maaf Ayat yang kelima belas Demikian beninya Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Karakteristik yang kedua dari seorang gembala yang baik adalah Ia mengenal domba-dombanya Kalau kita menarik dalam kehidupan kita pada masa ini Seorang pemimpin adalah seorang Yang mengenal masing-masing anggota-anggota Tidak luput seorang pun darinya Yang tidak dikenalnya Itu adalah tipikal seorang pemimpin yang baik Tentu kita sangat senang Kalau pemimpin-pemimpin kita mengenal kita Ya kan Bapak Ibu Apalagi sekarang kalau pemimpin itu adalah Allah itu sendiri Betapa bahagia kita Kalau kita tahu bahwa Allah itu sungguh mengenal kita secara pribadi Yang mengenal kita satu persatu Meskipun banyak sekali orang atau umat manusia Tapi Ia mengenal kita satu persatu Dengan sangat baik Ia mengenal kita Ia mengenal apa yang menjadi keluhan dan berpenggulan kita Ia mengenal apa yang menjadi isi hati kita yang terdalam Ia mengenal apa yang sedang kita alami dan rasakan pada saat ini Itulah Allah yang mengenal kita Nah Bapak dan Ibu yang terkasih Dengan dua hal atau dua karakteristik itu Walaupun kita menyebut Allah itu adalah gembala yang baik Dalam kehidupan kita Kita bersyukur Bahwa Allah kita adalah Allah Yang sungguh-sungguh telah menjadi gembala yang baik Dalam kehidupan kita Kalau Ia menjadi gembala yang baik Maka seokiannya kita juga menjadi domba-domba yang baik Bagi Dia Tidak hanya menjadi domba yang baik Kita juga dapat meladani Dia yang menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita Kita pun bisa menjadi gembala yang baik juga Bagi orang-orang di sekitar kita Bagi orang-orang yang menaruh harapan Atau yang menggantungkan hidupnya bagi kita Kita harus menjadi juga gembala yang baik Sebagaimana yang Tuhan telah lakukan juga kepada kita Yang telah menjadi gembala yang baik bagi kita Jadilah juga gembala yang baik Bapak Ibu Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Yang menaruh harapan dan menggantungkan hidupnya kepada kita Agar mereka sungguh-sungguh mendapatkan Atau melihat bagaimana sosok seorang pemimpin Seorang gembala yang baik di dalam kehidupan kita Yang firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh mendapatkan Yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari Amin kita kembali bersatu dalam Tuhan Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibendengarkan bersama pada saat ini Percaya Engkau sendiri telah berkata-kata di anak-anak kami Terima kasih Tuhan telah menyiapkan kami kembali Tentang Engkau yang adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kami Engkau tidak hanya rela mengorbankan nyawa Tapi Engkau juga mengenal kami satu persatu Tuhan jadikan kami sebagai domba-domba yang baik bagi Ibu Karena kami tahu ketika Engkau menjadi gembala kami Maka pasti Engkau akan menuntun kami ke jalan yang menang Dan kami tidak akan takut bahaya Mampukan juga kami Bapak untuk balik menjadi gembala yang baik juga bagi orang-orang di sekitar kami Terutama bagi mereka yang berharap kepada kami Dan menggantungkan hidupnya kepada kami Mampukan kami Bapak untuk balik menjadi pemimpin Atau gembala yang baik bagi mereka Jika berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan di dalam pekerjaan kami masyarakat Berkati kami Tuhan Berkati kami juga di dalam segala usaha yang kami lakukan Berkati semua sanak saudara dan anggota keluar kami Jangan kami Tuhan dari sakit penyakit Yang tidak kami inginkan pada saat ini Terima kasih Bapak Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepada Yang kami pinta dan pohonkan hanya di dalam satu nama Itu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan Dan juru selamat di dalam kehidupan kami Amin Shalom Bapak Ibu Selamat pagi Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya